Saya sudah mencoba saya. Saya tidak mencoba saya akan ke Indonesia. Saya akan mencoba saya kembali lagi untuk saya. Saya tidak akan mencoba saya. Ya, saya akan mencoba saya. Saya akan mencoba saya. Saya akan mencoba saya. Halo, teman-teman. Selamat datang kembali di Youtube Channel Gila Bola. Nah, kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa mengenai Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube Channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian tidak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Supporter Timnas Indonesia kini sedang memegang mimpi melihat skuad Garuda bertarung di fase akhir kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Lebih jauh lagi, ada yang sudah mulai berharap Timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Kemenangan atas Vietnam, baik kandang maupun tandang, memunculkan euforia besar-besaran terhadap Timnas Indonesia. Skuad Garuda kini mantap duduk di posisi kedua dengan koleksi tujuh poin, unggul empat angka atas Vietnam yang ada di posisi ketiga. Harapan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia pun makin besar. Timnas Indonesia tinggal butuh satu kemenangan dari dua laga tersisa di bulan Juni. Timnas Indonesia bahkan bisa saja hanya membutuhkan poin lebih sedikit untuk memastikan diri lolos andai Vietnam tak berhasil memetik poin penuh di dua laga tersisa. Dengan lolos ke babak ketiga, otomatis mimpi Timnas Indonesia tampil ke Piala Dunia masih terjaga. Di babak ketiga, 18 tim yang lolos akan dibagi ke dalam tiga grup. Lolos sebagai wakil dari Asia ke Piala Dunia tentu tidak mudah. Namun untuk edisi Piala Dunia 2026, seiring bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, jumlah peserta dari Asia pun bertambah. Bila di Piala Dunia 2022 ada enam wakil Asia, termasuk Tuan Rumah Qatar, maka di Piala Dunia 2026 yang diikuti oleh 48 negara bakal ada delapan tim Asia yang sudah pasti lolos. Jumlah wakil Asia bahkan bisa bertambah karena wakil Asia masih punya kesempatan bertarung lewat jalur playoff. Tambahan alokasi wakil Asia itu yang kemudian membuat euforia makin besar. Bila alokasi wakil Asia masih seperti Piala Dunia 2018 yaitu berjumlah lima tim, tentu bakal lebih mudah bersikap realistis. Namun bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia dari Asia tak pelak membuat kepercayaan diri makin besar. Terima kasih telah menonton!